Masih dari kasus mobil mewah, pemirsa 7.000 lebih mobil mewah terdaftar di badan pendapatan daerah. Namun tidak semua membayar pajak. Tercatat 610 mobil mewah menunggak pajak hingga senilai lebih dari 10 piliar rupiah. Dari catatan Bapenda, Jawa Timur ada 7.000 lebih mobil mewah yang terdaftar dengan potensi pajak daerah mencapai 125 miliar lebih. Namun dari total tersebut, sebanyak 610 mobil belum menyelesaikan pajaknya senilai 10 miliar lebih. Mobil-mobil mewah yang berhasil di Sitapolda, Jawa Timur ini sebagian besar belum terdaftar di Bapenda, Provinsi Jawa Timur. Karena belum terdaftar dan tidak memiliki dokumen resmi, berarti para pemiliknya tidak menunaikan pajak kendaraannya. Dengan asumsi Ferrari 458 tahun 2011, dengan asumsi 2021 nilai jual kendaraan bermotornya 1 kendaraan 5.715.000. Kalau nilai jualnya seperti itu, maka dia akan dikenakan BBN 1 sebesar 10 persen setara dengan 571.500.000 rupiah. Untuk PKB-nya, dia dikenakan pajak 1.5 persen dari ANJKP setara dengan 88 juta. Jadi, satu Ferrari nanti akan membayar kekas daerah sebesar 633 juta satu kendaraan. Kalau Ferrari-nya tadi yang di-dentri 3, berarti ada penerimaan kas daerah 1,98 miliar. Sementara itu, Kapolda Jati mengungkapkan kasus mobil mewah bodong berpotensi untuk diproses sebagai kasus pidana dugaan barang curian atau barang seludupan. Karena mobil mewah tersebut didapatkan tanpa surat dan dokumen resmi seperti STNK dan BPKB. Kapolda Jati menghimbau kepada masyarakat yang memiliki mobil mewah agar segera melengkapi surat resmi maupun pajaknya atau akan ditindak tegas karena merugikan negara. Di tempat lain, dirilantas, Kapolda Jawa Timur melakukan cek fisik 5 mobil supercar. Hasilnya didapatkan bahwa beberapa kendaraan tersebut belum terdata di Electronic Registration Identification. Oleh karena itu, para pemilik diminta untuk mengurus BIP, mengurus form A dan B, dan mengurus uji kendaraan dan akan keluar faktur. Tim Liputan Ainews melaporkan.